Sebulan kemudian, Siaping akhirnya keluar dari pengasingan. Setelah sebulan berkultivasi, dia telah sepenuhnya mengkonsolidasikan budidaya ranah kuno abadi dan mencapai tingkat penguasaan. Pada saat yang sama, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya yang melonjak. Samar-samar, dia tampaknya telah memahami hukum dunia dan menunjukkan tanda-tanda kemajuan ke Sein E-Memorial. Namun, kekuatannya masih disembunyikan oleh topeng tanpa bentuk. Jika dia benar-benar meledak, itu akan menarik perhatian iblis lainnya. Tuan Austin Saat Siaping hendak meninggalkan ruangan yang sunyi, seorang pelayan segera masuk dengan sikap sangat hormat. Ada masalah yang sangat mendesak yang perlu saya laporkan kepada Anda. Apa itu? Siaping mengangkat alisnya. Tuan Raja Iblis malam telah kembali. Dia mengumpulkan semua iblis di Istana Iblis untuk berkumpul di Aula Utama. Sepertinya dia bermaksud mengadakan pertemuan penting. Pertemuan ini juga membutuhkan partisipasi Tuan Austin. Pembantu itu memberi tahunya berita itu. Raja Iblis malam Siaping menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa Raja Iblis malam adalah ayah Monica dan juga ketua Aula Istana Iblis Kota Iblis Batu. Kekuatannya telah mencapai Rilem Invincible. Jika orang seperti itu termasuk dalam ras manusia, dia akan menjadi ahli tingkat leluhur dengan status tinggi. Tentu saja, bahkan di dunia abis, kekuatan seperti itu akan berada di puncak jurang maut. Dia adalah salah satu ahli terkuat dan memiliki kendali mutlak atas segalanya. Kenyataannya, Night Devil King bukan hanya ketua Aula dari Monster Demon Palace, dia juga seorang ketua dari Monster Demon Palace. Dia memiliki posisi penting di Monster Demon Palace. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa begitu banyak iblis menghormati dan takut pada Monica adalah sebagian karena kekuatan Monica dan sebagian lagi karena kekuatan Night Devil King. Biasanya, Raja Iblis Malam tidak akan tinggal di Istana Monster Iblis dan akan tinggal di markas untuk menangani segala macam hal penting. Sekarang dia telah kembali ke Istana Monster Iblis dan mengadakan pertemuan, itu sedikit tidak biasa. Kapan pertemuannya akan diadakan? Siaping bertanya. Itu akan diadakan dalam tiga hari. Saat itu, baik itu iblis di Istana Monster Iblis atau mereka yang sedang menjalankan misi, mereka semua akan kembali. Ini akan menjadi pemandangan yang luar biasa. Jawab pelayan itu. Mem, aku mengerti. Siaping menyipitkan matanya, dia merasa pasti telah terjadi sesuatu hingga Raja Iblis Malam tiba-tiba kembali ke Istana Iblis. Ini mungkin ada hubungannya dengan invasi alam semesta modern. Apapun yang terjadi, dia harus berhati-hati dalam pertemuan ini dan mencari tahu beberapa informasi penting. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Siaping awalnya ingin menanyakan beberapa informasi kepada Monica, tetapi dia menemukan bahwa Monica sepertinya bersama ayahnya, Raja Iblis Malam, dan dia tidak dapat menghubunginya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerah pada ide mengumpulkan informasi dan menunggu hingga sekarang. Pada saat ini, dia Allah besar Istana Iblis Viendis. Pada saat ini, Allah itu dipenuhi oleh Iblis yang kuat. Setan yang tidak pernah mati, setan kuno, dan setan abad pertengahan ada di mana-mana. Mereka hanya bisa dianggap biasa dan berdiri di belakang. Hanya Iblis kuno dan Iblis abadi yang dapat dianggap sebagai eselon atas Istana Iblis Viendis dan berdiri di garis depan. Bahkan sembilan wakil kepala Aula, yang semuanya merupakan Iblis alam kuno, termasuk Monica dan Genteton Iblis Singa Bersenjata Sembilan, semuanya ada di sini. Seperti yang diharapkan dari dunia abis. Itu hanya Sub Aula, tapi sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Siaping menyipitkan matanya dan merasakan kekuatan Iblis di Aula. Kekuatan Sub Aula saja mungkin sebanding dengan kekuatan ras besar di alam semesta. Meski masih belum bisa dibandingkan dengan balapan puncak, itu masih cukup menakutkan. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah Aula kecil. Ada ribuan Sub Aula seperti ini di benua abis. Bisa dibayangkan seberapa dalam fondasi dunia abis. Tak heran jika hal itu bisa menjadi ancaman besar bagi berbagai ras. Ledakan. Pada saat ini, kehampaan bergetar dan lubang hitam raksasa muncul di platform tinggi Aula utama. Riak muncul di angkasa saat kekuatan kegelapan yang mengerikan menyebar dari lubang hitam. Kegelapan yang berada dalam jangkauan seakan menenggelamkan segalanya, melahap sinar matahari yang tak ada habisnya dan mengubah segalanya menjadi dunia kegelapan. Dong! Tiba-tiba, kekosongan itu sedikit bergetar, dan singgah sana emas gelap yang besar turun ke peron. Seorang pria parubaya jangkung berjas dengan wajah kasar dan janggut lebat muncul di depan banyak Iblis curang. Dia memancarkan aura yang mulia, kuno, dan kacau dari ujung kepala sampai ujung kaki. Raja Iblis malam. Murid siaping mengerut. Dia bisa merasakan kekuatan dan aura mengerikan yang dipancarkan pria parubaya itu. Itu tidak lebih lemah dari sembilan leluhur rilem tak terkalahkan dari umat manusia. Dia bisa merasakan kegelapan tak berujung dari pria parubaya itu. Seolah-olah sedikit kekuatan gelap dapat melahap sinar matahari dunia sepenuhnya. Luasnya kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para sage kuno. Dia berpikir bahwa dia bisa membunuh orang bijak kuno dengan tangan kosong sekarang setelah dia mencapai alam lengkap kuno abadi. Dia berpikir bahwa dia mungkin bisa melawan sage rilem tak terkalahkan. Tapi sekarang, sepertinya dia telah meremehkan rilem sage yang tak terkalahkan. Perbedaan antara alam kuno dan alam tak terkalahkan mungkin bahkan lebih besar daripada perbedaan antara alam kesengsaraan guntur dan alam sempiternal. Bagaimanapun juga, ini adalah eksistensi menakutkan yang dikenal sebagai demigod. Dia sudah memiliki sedikit keilahian dalam dirinya dan kekuatan yang dikandungnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para sage kuno. Jika bukan itu masalahnya, tidak akan ada sedikit sage yang bisa mencapai rilem invincible. Astaga! Dalam sekejap, tatapan Raja Iblis malam menyapu ke segala arah, menyelimuti wilayah ini seperti dewa. Setiap Iblis habis merasa seolah-olah semua rahasia mereka telah terungkap oleh tatapan ini, membuat mereka merasa tidak berarti, seolah-olah mereka tidak dapat menyembunyikan apapun dari Raja Iblis terkenal ini. Tatapannya sepertinya tertuju pada Siaping untuk sementara waktu, seolah dia ingin mengetahui segala sesuatu tentang Siaping. Tapi dengan kekuatan topeng tanpa bentuk yang menghalanginya, dia tidak bisa mengetahui terlalu banyak. Selain itu, dia tidak terlalu lama berada di Siaping. Dalam sekejap, dia mengalihkan pandangannya. Setiap orang. Sebelum Siaping dapat terus berpikir, Raja Iblis malam, yang duduk di atas tahta, angkat bicara dan berkata langsung, Aku telah kembali ke kota Iblis Batu hanya untuk memberitahu kalian satu hal. Tanah terlarang abis akan segera tiba. Membuka. Apa? Saat dia mengatakan itu, semua Iblis neraka yang hadir terkejut. Semuanya memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Mereka tidak menyangka akan mendengar berita sepenting itu. 2743 Area terlarang jurang Murid Siaping menyusut ketika mendengar itu. Faktanya, setelah mendapatkan semua ingatan Austin, dia memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang dunia abis. Jika seseorang bertanya padanya ke mana dia paling ingin pergi, itu pasti adalah area terlarang jurang neraka. Konon, Abis Forbidden Area merupakan area super terlarang yang terbentuk saat para dewa berjatuhan di era alam semesta sebelumnya. Itu setara dengan area terlarang kecil yang gelap. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya area terlarang abis. Bahkan ahli setengah dewa pun akan jatuh ke sana. Faktanya, ada terlalu banyak Iblis jahat setengah dewa yang jatuh di sana. Itu telah menjadi tempat yang ditakuti oleh banyak setan jahat. Itu sudah terdaftar sebagai kawasan terlarang. Ada lapisan formasi yang membatasi di sekitarnya. Setan jahat biasa tidak bisa masuk sama sekali. Tentu saja Siaping ingin memasuki area terlarang abis karena dia telah menerima kabar bahwa rahasia terbesar abis ada di area terlarang ini. Legenda mengatakan bahwa Raja Iblis telah memperoleh manfaat tanpa akhir setelah memasuki area terlarang abis dan menjadi eksistensi terkuat yang menekan Raja Abis lainnya. Oleh karena itu, area terlarang jurang neraka telah menjadi impian para Iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya. Meski tempat ini sangat berbahaya, namun manfaat yang bisa didapat juga besar. Sayangnya, tempat ini sudah lama disegel oleh Monster Demon Palace. Selain para petinggi istana Monster Iblis, Iblis jahat lainnya tidak memenuhi syarat untuk masuk sama sekali. Jika Iblis jahat ditemukan menyelinap masuk, dia pasti akan mati tanpa mayat utuh dan segera diusir dari istana Monster Iblis. Siaping ingin mendapatkan otoritas besar di Monster Demon Palace sehingga dia bisa memasuki area terlarang abis. Dia ingin masuk dan melihat rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Namun, Raja Iblis Malam sebenarnya mengatakan bahwa area terlarang jurang neraka akan segera dibuka dan banyak Iblis jahat memiliki kesempatan untuk memasukinya. Hal ini langsung membuat jantungnya berdebar-debar. Dia segera merasa bahwa ini adalah peluang besar. Pembukaan area terlarang abis. Mungkinkah kompetisi besar abis yang diadakan setiap 10.000 tahun sekali akan segera dimulai? Iblis jahat kuno mau tidak mau bertanya. Kompetisi besar abis diselenggarakan oleh Monster Demon Palace. Itu adalah kompetisi bela diri yang diadakan setiap 10.000 tahun sekali. Namun, kompetisi bela diri seperti itu tidak seperti arena kompetisi manusia. Sebaliknya, semua Iblis jahat ditempatkan di lingkungan yang sangat berbahaya dan mereka akan saling membunuh. Dengan cara ini, Iblis jahat yang bisa bertahan akan menjadi yang terkuat. Mereka menganjurkan pembunuhan tanpa aturan apapun. Tidak peduli metode apa yang digunakan, siapapun yang dapat bertahan hidup di lingkungan seperti itu pastilah Iblis terkuat. Tidak ada yang bisa menyangkal hal itu. Jika ada yang bisa mendapatkan peringkat bagus, mereka pasti akan diberi hadiah oleh Istana Iblis Viendis. Mereka bahkan mungkin diasuh dengan baik. Tentu saja, penghargaan dan persaingan semuanya bersifat sekunder. Setan-setan jahat ini paling suka membunuh. Bagaimanapun, mereka tidak diperbolehkan membunuh dalam keadaan normal. Mereka hanya bisa bergerak sesuai aturan dan regulasi. Hal ini telah lama membuat banyak Iblis jahat tidak dapat menahan diri. Dan kompetisi seni bela diri ini adalah kompetisi untuk membunuh Iblis lain secara legal. Dalam proses kompetisi, seseorang dapat menggunakan segala cara untuk membunuh musuh. Dengan cara ini, mereka tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Dengan demikian, bisa dibayangkan semangat Iblis Jurang lainnya. Setiap kali diadakan, Iblis Jurang yang tak terhitung jumlahnya akan bersemangat. Tidak mungkin, ini akan dimulai lagi. Tapi bukankah itu hanya diadakan sekali enam ribu tahun yang lalu? Batas waktu sepuluh ribu tahun belum tercapai, lalu mengapa ditunda terlebih dahulu? Beberapa setan jurang bingung. Di masa lalu, batas waktunya selalu sepuluh ribu tahun, tanpa melewatkan satu menit atau sedetik pun. Tapi sekarang, tenggat waktunya telah dimajukan beberapa ribu tahun. Banyak Iblis Jurang yang tercengang. Tidak perlu bingung, karena ini adalah perintah dari Demon Master. Raja Iblis malam berkata, alasannya sangat sederhana. Master Iblis ingin memilih prajurit terkuat sebagai garda depan, dan kompetisi seni bela diri ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jika ada yang bisa mendapatkan peringkat bagus di kompetisi ini, mereka akan dipercayakan dengan tanggung jawab berat di Istana Iblis Viendis. Mereka bahkan mungkin menjadi jenderal dan memimpin sebuah suku. Apa? Mendengar ini, banyak Iblis Jurang yang sangat bersemangat. Ini sungguh merupakan peluang besar. Jika mereka bisa mendapatkan pengakuan dari Master Iblis, mereka akan bisa naik tiga level dan mendapatkan otoritas tertinggi. Dan otoritas mewakili kekuasaan, kekayaan, dan sumber daya di Jurang Maut. Tidak ada Iblis Jurang yang akan melepaskan kesempatan sebesar ini. Ini adalah kesempatan untuk menjadi ikan yang melompati gerbang naga. Namun, aku harus memberitahumu terlebih dahulu bahwa kompetisi ini sangat berbahaya. Tempatnya berada di area terlarang Jurang Neraka. Bahkan Iblis-Iblis setengah Dewa pun akan mati di tempat itu, apalagi Iblis-Iblis lainnya. Jika kamu ceroboh, semua Iblis Neraka-Neraka yang berpartisipasi mungkin akan mati. Kata Raja Iblis Malam dengan suara rendah. Daerah Terlarang Jurang Maut. Seketika, banyak setan jurang yang sepertinya disiram seember air dingin. Mereka menjadi tenang dari keadaan hirup pikup mereka. Memang benar seperti yang dikatakan Raja Iblis Malam. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka mungkin akan langsung mati di area terlarang Jurang Maut. Bahkan jika mereka cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka mungkin masih mati jika ceroboh. Pasalnya, bahaya kawasan terlarang Jurang tidak hanya datang dari setan jurang lainnya, tapi juga dari kawasan terlarang itu sendiri. Dan hampir tidak ada batasan kekuatan dalam kompetisi seni bela diri kali ini. Selain Raja Jurang, semua Iblis dari level lain dapat berpartisipasi, lanjut Raja Iblis Malam. Apa? Wajah banyak setan berubah menjadi hijau. Jika tidak ada batasan kekuatan, dan semua Iblis Jurang dari level berbeda berada di arena yang sama, lalu mengapa Iblis Jurang yang lebih lemah bersaing? Bukankah itu berarti mereka akan mati? Kemungkinan besar, karakter utama dari kompetisi ini adalah Iblis-Iblis kuno. Semua Iblis lainnya hanya ada di sana untuk berperan sebagai pelapis. Jika Iblis Jurang lainnya melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan ingin berpartisipasi, mereka akan mendekati kematian. Tak heran jika kompetisi pencak silat kali ini adalah pemilihan Komandan Jurang. Jika Komandan Jurang adalah Iblis kuno, maka Iblis Jurang lainnya secara alami tidak akan keberatan. Terlebih lagi, para Iblis Jurang akan semakin yakin bahwa Iblis Jurang akan terpilih dalam kompetisi seperti itu. Kompetisi ini mungkin merupakan mobilisasi umum sebelum perang. Tujuannya adalah untuk memilih Komandan Iblis Jurang yang cocok yang dapat menekan Iblis Jurang lainnya dengan sepenuh hati. Cara seleksi seperti itu juga membuat para Iblis Jurang lainnya merasa sangat adil. Untuk memilih Komandan Jurang, Siaping menyipitkan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan kilatan yang menakutkan. Emosinya berkedip-kedip. Tebakannya benar, perang Jurang semakin dekat. Terlebih lagi, kemajuannya terus-menerus, seolah-olah memiliki jadwalnya sendiri. Jika dia terus bermalas-malasan seperti ini, perang akan benar-benar dimulai. 2744 Jika ada di antara kalian yang ingin berpartisipasi, silakan mendaftar. Masa pendaftaran adalah 2 jam, dan tidak ada batasan jumlah peserta. Namun, pendaftaran akan berakhir setelah 2 jam. Kata Raja Iblis Malam, menandakan bahwa pendaftaran bisa dimulai sekarang. Tidak ada batasan jumlah peserta. Ini. Banyak setan saling memandang. Meski tidak ada batasan jumlah peserta, mereka semua tahu batasannya. Tanpa kekuatan yang cukup, mereka hanya akan menjadi umpan meriam. Masuk hanya berarti kematian. Meskipun mereka mendambakan kekuasaan dan ketenaran, mereka bukanlah orang bodoh. Mereka tidak akan dengan bodohnya melakukan sesuatu yang hanya akan menyebabkan kematian. Untuk sesaat, banyak setan terdiam. Mereka tidak bermaksud menjadi orang pertama yang menonjol. Haha, aku sudah lama mendengar tentang jurang terlarang. Bagaimana aku bisa melewatkan kompetisi ini? Pada saat ini, Iblis Alam Primordial menonjol. Itu adalah wakil kepala Balai Istana Iblis. Itu adalah dimenlaba-laba bermata banyak yang memancarkan aura gelap yang mengerikan. Samar-samar, ribuan mata muncul di tubuhnya. Setiap mata sepertinya mengandung kekuatan aneh. Setan biasa tidak akan berani melihatnya, atau mereka pasti akan dikutuk. Mem, aku akan berpartisipasi juga. Ada sesuatu yang aku butuhkan di jurang terlarang. Jika kita bisa mendapatkan pengakuan Raja Iblis, itu akan sangat bermanfaat bagi kita juga. Hallmaster, saya juga akan berpartisipasi. Ikut sertakan saya. Pada saat ini, semua Iblis Alam Primordial mendaftar. Namun, hanya Monica yang tidak bergerak. Dia tampaknya tidak terlalu tertarik dengan kompetisi tersebut. Selain itu, beberapa Iblis Puncak Alam Primordial yang menganggap mereka kuat dan memiliki keterampilan bertahan hidup yang hebat juga mendaftar. Mereka tidak ingin berebut peringkat. Mereka hanya ingin melihat jurang terlarang. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh waktu telah berlalu. Segera, dua jam telah berlalu. Selain Iblis tingkat tinggi ini, Iblis tingkat rendah tidak mendaftar. Bagaimanapun, mereka tahu batas kemampuan mereka. Sepertinya tidak ada lagi Iblis yang mendaftar. Raja Iblis Malam melirik Iblis di sekitarnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tunggu, Tuan Raja Iblis Malam. Pada saat ini, Wakil Kepala Balai, Genteton Setan Singa Bersenjata Sembilan, berdiri dan berkata kepada Raja Iblis Malam. Mem, Genteton, apa yang kamu inginkan? Raja Iblis Malam dengan acuh-ta'acuh memandang ke arah Genteton Iblis Singa Bersenjata Sembilan. Seperti ini, saya ingin merekomendasikan seorang jenius muda dari Istana Iblis Mengerikan untuk berpartisipasi dalam kompetisi area terlarang abis. Jika dia tidak berpartisipasi, saya khawatir Istana Iblis Mengerikan kita akan kehilangan banyak kilau. Genteton Iblis Singa bertangan sembilan tersenyum tipis. Dia ingin merekomendasikan Iblis Muda untuk berpartisipasi. Oh, Iblis jahat yang bahkan kamu, Genteton Iblis Singa Bersenjata Sembilan, kagumi. Iblis-Iblis manakah yang begitu mampu mendengar ini? Raja Iblis Malam menjadi tertarik. Mungkin Tuan Raja Iblis Malam mengenal Iblis ini. Dia adalah rekan Nona Monika, Setan Bunga Austin. Genteton Iblis Singa Berlengan Sembilan tersenyum tipis, matanya menunjukkan kilatan dingin yang dalam. Apa? Saat dia mengatakan ini, semua Iblis jahat yang hadir terkejut. Mereka tidak menyangka Genteton Setan Singa Berlengan Sembilan menyebut bocah cantik tercela ini saat ini. Terlebih lagi, Genteton Iblis Singa Bertangan Sembilan sebenarnya ingin merekomendasikan bocah cantik ini untuk mengikuti turnamen tanah terlarang abisal. Ini sungguh sulit dipercaya. Hmm. Mata indah Monika juga menampakkan secercah cahaya saat dia menatap Lion Devil Genteton yang berlengan sembilan. Dia bisa merasakan niat jahat pihak lain. Bagaimanapun, Flower Devil Austin hanyalah Iblis-Iblis abadi dan termasuk dalam kategori Iblis jahat tingkat rendah. Jika dia berpartisipasi dalam turnamen tanah terlarang neraka ini, bukankah dia akan mendekat hati kematian. Bahkan jika seseorang menggunakan lututnya untuk berpikir, orang dapat membayangkan niat jahat Genteton Singa Setan Berlengan Sembilan ini. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Raja Iblis malah melambaikan tangannya dan berkata, Menarik. Aku juga pernah mendengar tentang bocah ini. Untuk bisa mendapatkan bantuan putriku Monika, aku bertanya-tanya Iblis muda jahat macam apa dia itu. Raja ini awalnya kembali ke kota Setan Batu untuk membunuhnya, namun jika ia memiliki kekuatan dan keberanian untuk mengikuti turnamen tanah terlarang abisal, maka bukan tidak mungkin dia bisa bersama putriku. Saat dia mengatakan ini, itu mengguncang bumi, menyebabkan banyak Iblis jahat terkejut. Dari perkataan Raja Iblis malam, jika bocah ini berpartisipasi dalam turnamen tanah terlarang neraka, dia mungkin akan mengenali status bocah ini. Meskipun bocah ini mungkin tidak bisa kembali hidup-hidup dari turnamen tanah terlarang neraka, fakta bahwa dia dikenali oleh Raja Iblis malam sudah cukup untuk memicu kecemburuan Iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan besar untuk mencapai surga dalam satu langkah. Wuss! Dalam sekejap, Siaping menjadi pusat perhatian di alun-alun. Setan jahat yang tak terhitung jumlahnya melontarkan tatapan iri dan cemburu padanya. Masing-masing dari mereka berharap bisa mencabik-cabiknya. Dua orang tua ini. Siaping menyipitkan matanya, seberapa liciknya dia. Bagaimana mungkin dia tidak memahami maksud dari Raja Iblis malam dan Genteton Iblis singa berlengan sembilan. Mereka jelas-jelas menggunakan wortel dan tongkat untuk memaksanya berpartisipasi dalam turnamen tanah terlarang neraka. Tidak perlu membicarakan tentang Genteton setan singa berlengan sembilan. Orang tua ini mungkin mencurigainya terkait dengan kematian putranya, jadi dia mencurigainya dan ingin mengambil kesempatan untuk membunuhnya selama turnamen. Adapun alasan Raja Iblis malam ingin membunuhnya, mungkin ada hubungannya dengan Monika. Tapi apapun alasannya, tidak ada keraguan bahwa kedua makhluk lama ini ingin memaksanya untuk berpartisipasi dalam turnamen tanah terlarang abisal. Namun kenyataannya, dia ingin berpartisipasi dalam turnamen abisal forbidden ground. Lagipula, jika dia ingin mengikuti turnamen tanah terlarang abisal, dia tidak akan bisa melakukannya tanpa otoritas yang memadai. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan langkah ini. Memikirkan hal ini, siaping berdiri dan berkata, Tuan Raja Iblis malam, Tuan Genteton, pada kenyataannya, saya sudah lama ingin berpartisipasi dalam turnamen tanah terlarang neraka. Saya tidak menyangka akan direkomendasikan oleh kalian berdua. Saya benar-benar merasa tersanjung. Hem. Mendengar ini, murid Raja Iblis malam dan Genteton Iblis singa berlengan sembilan menyusut. Mereka tidak menyangka bocah nakal ini akan menyetujuinya dengan mudah. Menurut ekspektasi mereka, bocah ini seharusnya menolak dengan segala cara. Kemudian, mereka dapat menggunakan kejahatan tidak hormat untuk menghukum anak nakal ini dengan keras dan membuangnya ke tempat lain. Keluar dari akal pikiran. Namun, pemuda ini tiba-tiba setuju, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi mereka tetaplah Iblis jahat yang licik. Meskipun mereka linglung sejenak, mereka dengan cepat bereaksi dan memulihkan kelihayan mereka sebelumnya. Aku tidak menyangka keberanianmu begitu terpuji. Putriku tidak salah menilaimu. Raja Iblis malam hanya bisa mengatakan ini. 2745. Ini tidak ada hubungannya dengan keberanian. Siaping berkata dengan santai. Oh, apa maksudmu? Raja Iblis malam bertanya dengan rasa ingin tahu. Tempat itu sangat berbahaya. Jika kamu kurang beruntung, bahkan Raja Iblis malam pun akan mati, apalagi Iblis lainnya. Saya, Austin, tidak berbakat. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tapi keberuntungan saya sangat bagus. Mungkin kompetisi di jurang terlarang ini dibuat khusus untuk saya. Siaping berkata sambil tersenyum. Apa? Mendengar ini, wajah Raja Iblis malam menjadi sedikit gelap, dan sudut mulutnya sedikit bergerak. Bajingan ini benar-benar tidak bisa mengeluarkan hal yang baik. Apa yang dia maksud dengan bahkan dia akan mati jika dia memasuki area terlarang di jurang maut. Ini adalah kata-kata setan. Bukankah ini secara terang-terangan mengutuknya? Ini sungguh sangat berani. Namun, dia tidak bisa membanta apapun karena area terlarang abis memang tempat yang berbahaya. Bahkan Raja Abis pun akan mewaspadainya dan tidak berani mendekatinya. Namun, pria ini berkulit sangat tebal. Ia bahkan berani mengatakan bahwa kompetisi ini dibuat khusus untuknya. Seberapa tebal kulitnya dia untuk berani mengatakan hal seperti itu? Mungkinkah ini cara putrinya dikejar? Memikirkan hal ini, dia merasa tidak seharusnya membiarkan bajingan ini tinggal bersama putrinya. Jika tidak, putrinya akan ditipu secara menyedihkan oleh anak ini. Austin, aku tidak menyangka kamu begitu berani. Sepertinya penguasa istana ini harus lebih dekat denganmu setelah memasuki area terlarang jurang ngeraka agar kita bisa saling menjaga satu sama lain. Genteton Iblis Singa Berlengan Sembilan menyipitkan matanya, dan niat membunuh yang tidak diketahui muncul di matanya. Namun, dia tidak menunjukkannya. Jika mereka benar-benar memasuki area terlarang jurang ngeraka, saling membunuh bukanlah sebuah kejahatan. Dia bisa dengan mudah membunuh anak ini dan mencari tahu apa yang terjadi pada putranya. Tidak perlu. Aku benci bersama laki-laki. Jika kamu menjalani operasi, aku mungkin bisa menerimanya. Siaping berkata dengan nada menghina. Apa? Mendengar ini, Genteton Iblis Singa Berlengan Sembilan langsung menjadi gila, dan wajahnya memerah. Dia adalah wakil istana penguasa istana Iblis, Iblis Purba. Beraninya bajingan ini berbicara dengannya seperti ini dan memintanya untuk dioperasi. Jika Raja Iblis Malam tidak ada di sini, dia pasti akan menghajar bajingan ini sampai mati. Hehehe, kalau begitu, semoga beruntung. Genteton Iblis Singa Berlengan Sembilan menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia tidak ingin terlalu impulsif dan menghajar anak ini sampai mati. Dia akan menanggungnya untuk saat ini. Setelah memasuki area terlarang jurang neraka, dia akan memberitahu anak ini mengapa bunganya berwarna merah. Batuk, batuk, baiklah, karena tidak ada lagi setan yang mendaftar, rapat akan ditunda. Raja Iblis Malam terbatuk, dia merasa jika bocah ini terus berbicara, Genteton Iblis Singa Bersenjata Sembilan mungkin akan mengamuk. Bahkan dia tidak bisa mengendalikan keinginan untuk menghajar bocah ini. Pada hari kedua, berita bahwa Siaping telah mendaftar untuk kompetisi di tanah jurang terlarang menyebar ke seluruh istana Iblis Fiendis dalam sekejap mata. Semua Iblis jahat mengetahuinya, dan mereka semua mendiskusikannya. Tidak mungkin, anak ini benar-benar berani mendaftar ke kompetisi area terlarang abisal. Lelucon apa? Ku dengar dia menyelesaikan misi dan membunuh Iblis Pasir di alam kuno. Mungkin dia mengira dia punya kemampuan dan ingin mencoba peruntungannya. Untunglah, ini adalah kompetisi jurang terlarang, bukan yang lain. Jurang terlarang penuh dengan bahaya. Bahkan Raja Neraka pun harus berhati-hati. Bocah cantik ini ingin masuk dan mencoba peruntungannya. Aku takut dia gila. Ku dengar anak ini tidak punya pilihan selain berpartisipasi dalam kompetisi zona terlarang abis. Raja Iblis Malam berkata bahwa hanya jika dia bisa keluar hidup-hidup dari kompetisi zona terlarang abis, dia bisa bersama Lord Monica. Haha, bocah cantik yang bodoh. Dia pasti tercengang sekarang. Dia pikir dia bisa hidup dari seorang wanita seumur hidupnya. Siapa sangka dia akan dipaksa oleh Raja Iblis Malam seperti ini? Sepertinya dia sudah mati. Belum tentu. Kabarnya Nona Monica sangat cemas kali ini. Dia benar-benar terbakar oleh ketidak sabaran. Dia menemukan banyak harta yang menyelamatkan nyawa dan memberikannya kepada bocah cantik itu sehingga dia bisa keluar dari jurang terlarang hidup-hidup. Sialan. Kenapa gigolo ini begitu beruntung? Dia benar-benar berhasil menempel di paha Lady Monica. Jika Lady Monica benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk membantunya, ditambah dengan banyaknya harta yang dimilikinya, dia mungkin benar-benar bisa meninggalkan tempat ini. Hidup. Setan-setan di jurang maut berdiskusi. Mereka tidak menyangka Flower Devil Austin benar-benar berani mengikuti kompetisi di abis Forbidden area. Ini diluar dugaan mereka. Beberapa setan merasa sombong. Mereka mengira anak ini sudah mati. Dia tidak bisa kembali hidup-hidup. Beberapa iblis mengira dia mungkin memiliki kesempatan untuk hidup kembali dengan bantuan Lady Monica. Saat itu, dia mungkin mencapai langit dalam satu langkah. Tidak peduli iblis jahat apapun itu, mereka semua merasa bahwa Austin sungguh beruntung bisa menjadi gigolo sedemikian rupa. Semuanya sangat iri. Saat ini, di kediaman siaping. Monica pun sampai di aula mansion. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Saya minta maaf, Tuan Austin. Saya tidak menyangka ayah akan memaksa Anda melakukan hal seperti itu. Jika Anda tidak mau, kami bisa segera melarikan diri dan tidak ikut serta dalam turnamen area terlarang neraka ini. Kita bisa lari ke tempat di mana ayah tidak bisa menemukan kita. Dia ingin kawin lari dengan siaping. Tidak perlu. Ini hanya kompetisi di area terlarang abis. Bukan apa-apa. Apa? Apakah menurut Anda saya akan mati dalam kompetisi area terlarang abisal ini? Siaping meliriknya. Dia akhirnya menemukan kesempatan ini untuk memasuki area terlarang abis. Bagaimana dia bisa pergi seperti ini? Bukankah itu bodoh? Tidak. Tidak, tidak. Kurasa tidak. Aku hanya sedikit khawatir. Tapi baguslah Lord Austin bisa percaya diri. Monica segera berkata. Bagus sekali. Wanita seharusnya tidak peduli dengan urusan pria. Berdiri saja di samping dengan patuh. Mengerti. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. En, it, aku mengerti. Monica memandang Siaping dengan kagum. Tetapi jika Sir Austin bisa mendapatkan peringkat yang bagus di turnamen area terlarang abisal ini, maka ayah pun tidak akan bisa menghentikan kita. Perhentian apa? Cepat atau lambat aku akan menggantikannya. Lalu bagaimana jika dia adalah Raja Iblis Malam? Siaping berkata dengan tenang. Dia mengatakannya dengan nada biasa saja. Ini adalah hal yang sangat normal baginya. Mendengar hal itu, jantung Monica berdebar kencang, dan wajahnya memerah. Benar saja, penampilan Lord Austin saat ini terlalu mempesona. Dia praktis adalah Iblis di antara Iblis. 2746. Beberapa hari kemudian. Di Istana Iblis-Iblis Kota Iblis Batu, banyak Iblis jahat yang mendaftar untuk kompetisi jurang terlarang dan mereka yang berencana pergi ke jurang terlarang untuk menyaksikan kesenangan membawa formasi teleportasi Istana Iblis-Iblis ke jurang terlarang. Faktanya, setiap cabang Istana Iblis-Iblis telah membentuk formasi teleportasi yang tersebar di setiap sudut benua abis. Ini juga memungkinkan Iblis jahat dari seluruh penjuru berkumpul dengan cepat. Kebetulan juga ada formasi teleportasi super di dekat jurang terlarang untuk kenyamanan banyak Iblis jahat. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, Siaping dan yang lainnya mengambil formasi teleportasi Kota Setan Batu dan tiba di pangkalan dekat jurang terlarang dalam sekejap. Apakah ini markas dekat jurang terlarang? Banyak Iblis jahat dari Kota Batu Iblis sangat penasaran dan melihat sekeliling. Tempat ini dianggap sebagai tempat penting di abis. Biasanya, tidak ada Iblis jahat yang memenuhi syarat untuk datang ke sini kecuali Raja Abis dan Iblis Primordial Fiendis. Oleh karena itu, mereka pun sangat penasaran dengan tempat legendaris tersebut dan ingin memperluas wawasan. Hah! Siaping juga melihat sekeliling dan segera menemukan dirinya berada di sebuah alun-alun besar. Itu sangat besar dan sepertinya tidak ada habisnya. Di atas kepalanya ada langit yang gelap. Sepertinya dia dikelilingi oleh kekuatan jurang gelap seperti kulit telur. Kekosongan di segala arah ditutupi dengan kekuatan pembatasan. Tampaknya jika ada Iblis jahat yang berani menyentuhnya, mereka akan langsung terbunuh oleh batasan formasi jurang maut dan mati tanpa mayat utuh. Di kejauhan ada jurang terlarang yang misterius. Namun, area terlarang jurang di kejauhan juga telah diselimuti oleh distorsi spasial yang tak terhitung jumlahnya, lapisan demi lapisan, dan formasi pembatasan spasial yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di kehampaan sekitarnya. Namun, dari waktu ke waktu, dari celah ruang waktu di atas jurang terlarang, aura kematian yang mengerikan dan raungan jurang yang marah keluar, yang cukup untuk membuat Iblis-Iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan dan berdenyut-denyut dari dalam darah mereka. Jelas sekali, jurang terlarang di sini telah lama disegel oleh formasi pembatasan yang dibentuk oleh Raja Jurang Maut. Faktanya, ini bukanlah pangkalan untuk menutup jurang maut, dan Raja Jurang Maut tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mereka hanya membangun formasi pembatas di area tersebut untuk membentuk tembok pembatas untuk mencegah masuknya Iblis jahat lainnya. Mereka juga mengisolasi kekuatan mengerikan di jurang terlarang agar tidak merembes keluar untuk mencegahnya melukai dunia luar. Apakah ini tempat paling misterius di abis? Siaping mengusap dagunya, emosinya melonjak karena dia tidak menyangka bisa mencapai inti jurang secepat itu. Ini adalah tempat yang bahkan tidak bisa didekati oleh para saint yang tak terkalahkan dari berbagai ras, bahkan di zaman kuno sekalipun. Faktanya, semakin dekat dia ke area terlarang jurang tersebut, semakin dia bisa merasakan teror energi jurang tersebut. Itu ada di mana-mana, menembus kekosongan dan mengikis setiap sel di tubuhnya. Bagi Iblis jurang, energi jurang semacam ini secara alami merupakan suplemen yang bagus. Semakin dekat mereka dengannya, semakin banyak manfaat yang bisa mereka peroleh, dan semakin kuat energi jurang dalam tubuh mereka. Namun, kekuatan jurang tersebut ibarat racun mematikan bagi seluruh makhluk hidup di alam semesta. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun akan kesulitan untuk tinggal di tempat seperti itu dalam waktu yang lama. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia mungkin akan terkorosi seluruhnya dan merosot menjadi makhluk jurang. Untungnya, dia memiliki garis keturunan gagak emas neraka, yang memungkinkan dia bertahan bahkan di tempat paling kotor di neraka, belum lagi dunia abis dan kekuatan untuk melahap jurang maut. Segera setelah kekuatan jurang memasuki tubuhnya, Helvire Crucible akan melahapnya, menghilangkan kotoran dan mengubahnya menjadi kekuatan murni yang dapat dia gunakan untuk meningkatkan kekuatan magisnya sendiri. Swash 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 Pada saat ini, puluhan ribu setan dengan aura kuat muncul di formasi teleportasi. Mereka keluar dengan cepat dari formasi teleportasi. Selain iblis dari kota Batu Iblis, ada juga iblis kuat dari seluruh benua abis. Hampir setiap kota telah mengirimkan sejumlah besar setan untuk berpartisipasi dalam turnamen besar abis. Jumlah setan seperti itu tidak terhitung banyaknya. Melihat ke atas, hampir semuanya berada di alam kuno abadi, dan iblis alam kuno abadi dapat ditemukan di mana-mana. Jika bukan karena sifat kekuatannya berbeda, siaping akan mengira dia telah kembali ke neraka. Eh, bukankah ini Austin? Kenapa kamu ada di tempat ini? Pada saat ini, suara yang tajam terdengar. Seorang wanita jangkung dan sangat cantik berjalan mendekat. Dia memiliki sepasang tanduk banteng ungu di kepalanya, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Petir menyambar samar-samar, dan pola guntur menutupi tubuhnya. Kekuatannya telah mencapai alam kuno abadi. Swash swash swash. Dalam sekejap, semua iblis jahat dari kota setan batu memandang siaping secara serempak. Monica yang berdiri di samping juga sedikit tercengang. Dia tidak tahu kapan Austin mengenal iblis jahat wanita yang begitu cantik. Terlebih lagi, kekuatannya sepertinya tidak kalah darinya. Ya Tuhan, ini adalah orang suci dari kota iblis sapi, Dukun. Dikatakan bahwa dia tidak ada duanya, dan kekuatannya hanya kalah dengan Raja Jurang. Beberapa setan sepertinya mengenali wanita ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Faktanya, iblis sekuat itu juga sangat terkenal di benua abis. Sekalipun tidak semua iblis mengenal mereka, banyak dari mereka yang mengetahuinya. Dukun ini adalah salah satunya. Dia adalah iblis petir yang terkenal. Oh, ini mantan pacarku. Itu semua sudah berlalu. Siaping segera mengingat hal ini dari ingatan Austin. Austin sepertinya berselingkuh dengan wanita ini, tapi wanita ini benar-benar mesum, dan dia suka menggunakan petir untuk mengejutkan orang. Austin telah disiksa oleh wanita ini sampai dia berharap dia mati. Dia akan terkejut setiap beberapa hari, dan otaknya hampir terbakar. Demi nyawanya sendiri, dia harus melarikan diri. Mantan pacar, kapan ini terjadi? Aku tidak setuju untuk putus denganmu. Malam itu, kamu pergi tanpa sepatah katapun. Tahukah kamu bahwa aku sudah lama mencarimu? Kali ini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Mata indah Samansa menampakkan secercah cahaya. Dia merasakan darahnya mendidih, karena dia jarang tergerak oleh mangsanya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia telah melupakan mangsanya, tetapi sekarang setelah dia melihatnya lagi, dia menyadari bahwa pria ini jauh lebih tampan dari sebelumnya, dan dia bahkan lebih jantan. Dia sedikit tidak bisa mengendalikan dorongan dalam tubuhnya, dan dia ingin menjadikan pria tampan ini miliknya. Samansa, keluar dari sini. Kamu pikir kamu ini siapa? Austin adalah laki-lakiku. Pada saat ini, iblis perempuan lain datang dari jauh. Dia sangat cantik, dan dia mengenakan pakaian sutra hitam. Dia tinggi, dan dia tampak seperti seorang janda hitam, memancarkan aura yang mempesona. Dia memandang Samansa dengan sangat arogan, dan sepertinya sangat akrab dengan Austin. 2747 Sial, wanita lain. Semua iblis jahat tercengang. Salah satunya sudah cukup. Mereka tidak mengharapkan kedatangan yang lain. Terlebih lagi, iblis jahat perempuan janda hitam ini juga tidak sederhana. Kekuatannya telah mencapai alam kuno dan tidak lebih lemah dari Monika dan iblis jahat lainnya. Ya Tuhan, itu adalah iblis laba-laba hitam Catherine, janda hitam yang terkenal dari benua abis. Dikatakan bahwa iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya. Statusnya berada di urutan kedua setelah raja abis. Banyak iblis jahat berpikir bahwa dia tidak jauh dari alam abis king. Iblis jahat tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia mengenali wanita ini. Dia adalah janda hitam yang terkenal. Siapa wanita ini? Wajah Monika menjadi gelap. Nada suaranya sedikit suram saat dia menatap siaping. Eh, dia juga mantan pacarku. Mulut siaping bergerak-gerak. Memang itulah yang terjadi. Catherine iblis laba-laba hitam ini pernah menjalin hubungan dengan Austin dan dipelihara olehnya. Sayangnya, wanita ini juga mesum. Wanita ini suka mengikat orang dengan jaring laba-laba. Austin tidak tahu sudah berapa kali ia diikat, dari pagi hingga malam tanpa istirahat. Suatu kali, ketika wanita ini tidak memperhatikan, Austin merobek jaring laba-laba dan melarikan diri. Dia sangat takut sehingga dia tidak berani mendekati kota tempat wanita ini berada. Bahkan ketika dia mendengar berita itu, dia segera melarikan diri agar tidak tertangkap. Mantan pacar yang mana? Austin, kamu adalah hewan peliharaan kesayanganku. Jangan bilang kamu sudah melupakan hal ini. Apa kamu ingin aku membantumu mengingatnya? Catherine memandang siaping sambil tersenyum. Catherine, dasar wanita kotor. Segera tinggalkan Lord Austin. Jangan mendekat 10 meter darinya. Aku ingin muntah hanya dengan melihatmu. Pada saat ini, iblis jahat wanita berbaju putih lainnya datang. Dia memandang Austin dengan ekspresi tergila-gila, seolah dia baru saja melihat mangsa yang sudah lama tidak dia lihat. Dia ingin menelan Austin hidup-hidup. Wajahnya murni, seolah-olah dia adalah orang suci yang tidak ternoda. Tapi melihat iblis jahat perempuan ini, semua iblis jahat mundur puluhan langkah karena ketakutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan, setan tulang putih Jennifer, kenapa dia ada di sini? Faktanya, iblis-iblis lain tidak dapat disalahkan karena begitu takut. Jennifer iblis bertulang putih lebih terkenal dari iblis lainnya. Namun, itu bukanlah reputasi yang baik, melainkan reputasi yang buruk. Iblis wanita ini memiliki sifat pembunuh dan akan membantai seluruh klan jika ada provokasi sekecil apapun. Kemana pun dia lewat, semuanya berubah menjadi tulang putih. Konon katanya karena dia punya hobi mengoleksi tulang. Dia suka menguliti setan-setan yang dipenggal ini dan mencabut uratnya, hanya menyisakan setumpuk tulang untuk koleksinya di rumah. Bahkan kastilnya dibangun dari kerangka iblis yang tak terhitung jumlahnya, memberikan perasaan menakutkan. Siapa dia? Wajah Monica benar-benar gelap. Dia juga mantan pacarku. Sudut mulut siaping tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak iblis wanita yang diprovokasi Austin dan berapa banyak dari mereka yang merawatnya. Jejak kakinya praktis tersebar di seluruh benua abis. Namun, Austin tidak punya pilihan selain melarikan diri dari iblis tulang putih, Jennifer, karena iblis perempuan ini juga mesum. Meskipun dia juga tergila-gila dan sangat menyukai Austin. Masalahnya wanita ini terlalu menyukai Austin. Dia hanya menyukai tulang Austin. Oleh karena itu, ia ingin melahap seluruh daging dan darah Austin, mengubah Austin menjadi tumpukan tulang yang akan menemaninya selamanya. Pikiran ini langsung membuat Austin takut sampai-sampai kencing di celana. Dia melarikan diri di tengah malam. Jika dia terlambat satu langkah, kemungkinan besar dia akan diubah menjadi spesimen kerangka oleh wanita ini. Ya Tuhan, Tuan Austin, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di tempat ini. Ini sungguh luar biasa. Sejak terakhir kali kita berpisah, kupikir aku tidak akan pernah bisa bertemu denganmu lagi. Sekarang kita akhirnya bisa bertemu lagi, sepertinya kita sudah ditakdirkan. Austin, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Pada akhirnya, kamu milikku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Pada saat ini, para iblis wanita yang kuat berjalan dari jauh. Ketika mereka melihat Austin, mereka seolah-olah menemukan benua baru. Semuanya sangat bersemangat. Beberapa di antaranya adalah iblis rubah berwajah putih, beberapa di antaranya adalah iblis sukubus, beberapa di antaranya adalah iblis kalajengking merah, dan beberapa di antaranya adalah iblis ular berkepala sembilan. Namun, masing-masing dari mereka telah mencapai alam arcaik dan sangat kejam. Masing-masing memancarkan aura tirani yang mengguncang kehampaan. Ketika para iblis wanita ini tiba, aura mereka terus berbenturan satu sama lain. Seolah-olah kehampaan itu akan terkoyak, dan tidak ada satupun dari mereka yang mau menyerah. Ini. Setan-setan di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka anak ini telah berhubungan dengan begitu banyak iblis wanita. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi terkenal di benua abis. Namun kini, mereka justru memiliki hubungan yang luar biasa dengan anak ini. Sial, bagaimana ini bisa masuk akal? Pesona macam apa yang dimiliki anak ini? Apakah ada logikanya? Semua iblis jahat iri dan iri pada Siaping. Mengapa iblis-iblis jahat perempuan ini menyukai bocah lelaki cantik ini, tetapi tidak pada mereka? Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Pesona macam apa yang dimiliki anak ini? Apa hebatnya dia? Siapa mereka? Monica mengertakan gigi. Dia tampak dalam keadaan gelap. Mereka semua adalah mantan pacarku. Siaping berkata jujur. Faktanya, para iblis wanita ini kurang lebih memiliki hubungan dengan Austin di masa lalu. Ini semua karena sikap main perempuan Austin. Alasan mengapa para iblis wanita yang diprovokasi Austin begitu kuat adalah karena karakteristik khusus dari garis keturunan Flower Demon. Semakin kuat iblis wanita tersebut, semakin mudah bagi mereka untuk tertarik oleh kekuatan garis keturunan iblis bunga. Sebaliknya, semakin lemah iblis wanita tersebut, semakin mereka memandang rendah Austin. Oleh karena itu, demi kelangsungan hidupnya, Austin menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk menjalin hubungan dengan iblis wanita yang kuat dan menjadi ibu gula mereka. Awalnya, dia mengira bisa mencapai puncak hidupnya begitu saja. Tapi dia tidak menyangka bahwa semua iblis wanita ini adalah orang mesum. Mereka adalah penyiksa, penguntit, atau pembunuh. Tak satupun dari mereka yang normal. Mereka menyiksanya sampai dia berharap dia mati. Hal ini juga memaksa Austin melarikan diri kemana-mana, berharap dapat menghindari para iblis wanita tersebut. Austin ingin menjadi ibu gula. Dia ingin menjadi kaya dalam semalam. Dia tidak ingin bekerja keras, tapi dia tidak ingin mati. Tapi mau bagaimana lagi, bagaimanapun, menjadi seorang gigolo ada risikonya. Siapa yang tahu hobi mesum apa yang dimiliki wanita kaya ini? Belakangan, dia akhirnya menemukan Monica yang tidak terlalu mesum. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dibunuh oleh iblis wanita cemburu lainnya. Hidupnya sengsara, dan tidak ada hal baik yang terjadi. 2.748 Huh. Mendengar ini, Monica mendengus dingin dan memandang iblis perempuan di depannya dengan tatapan tidak ramah. Kamu pasti moon demon Monica. Kamu punya beberapa keterampilan. Kamu bahkan berani merebut laki-lakiku. Apa kamu tidak punya rasa malu? Apakah Anda menyukai barang bekas dan bermain-main dengan barang sisa milik orang lain? Ketika Samansa mendengar dengusan dingin ini, dia langsung menatap Monica dan mencibir. Setan perempuan lainnya juga tersenyum tipis dan memandang Monica secara serempak. Mereka semua dapat melihat bahwa wanita ini adalah pesaing terbesar mereka. Dia sepertinya adalah pacar Austin saat ini. Semuanya menunjukkan permusuhan dan penghinaan di mata mereka. Setan-setan jurang di sekitarnya segera menjadi bersemangat. Mereka melebarkan mata dan menonton pertunjukan dari samping. Ini seperti pemandangan Surabah. Mereka akan langsung bertengkar. Terlebih lagi, ini bukanlah iblis biasa. Mereka adalah iblis abadi yang terkenal. Kekuatan mereka berada di urutan kedua setelah Raja Jurang. Bisa dibayangkan kekuatan tempur mereka. Jika iblis abadi ini bertarung, semuanya akan menjadi berantakan. Namun, hal seperti itu belum pernah terjadi di benua abis. Dia hanyalah iblis abadi, tapi dia sebenarnya menyebabkan iblis abadi wanita yang kuat ini memperjuangkan kasih sayangnya. Sejujurnya, persona macam apa yang dimiliki anak ini hingga membuat iblis-iblis perempuan ini mengabaikan citra mereka dan bertarung di depan begitu banyak iblis. Benar-benar tidak dapat dibayangkan. Pada saat ini, banyak iblis jurang yang secara bertahap berkumpul. Menonton pertunjukan adalah sifat alami dari kehidupan. Bahkan iblis jurang pun tidak bisa menghindarinya. Jangan sombong di sini, wanita terlantar. Aku khawatir karena kepribadianmu, Lord Austin tidak menyukaimu dan memilih untuk putus denganmu. Pernahkah kamu merenungkan hal ini? Jika Anda sudah tua, Anda harus mencari orang tua. Apakah kamu tidak malu berkelahi dengan orang lain demi daging segar? Anda bahkan tidak tahu usia Anda sendiri. Monica mencibir dan membalas. Tidak mau kalah. Apa? Mendengar ini, Sarmanza dan iblis perempuan lainnya melebarkan mata mereka dan menatap ke arah Monica. Hati mereka langsung terbakar amarah. Gadis terkutuk ini benar-benar berani mengatakan apapun. Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa mereka sudah tua. Sudah bertahun-tahun sejak iblis jahat berani mengatakan kata-kata seperti itu di depan mereka. Iblis jahat manapun yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu pada dasarnya telah berubah menjadi secangkir tanah. Tapi gadis terkutuk ini justru berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan mereka. Dia benar-benar berani hingga ekstrim. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Dapat dikatakan bahwa ini muncul di titik lemah di lubuk hati mereka yang terdalam. Gadis kecil, kamu bahkan belum menumbuhkan rambutmu, dan kamu masih berani menyombongkan diri tanpa malu-malu di sini. Merebut seorang pria tidak bergantung pada usia, itu tergantung pada pesona. Kamu harus kembali dan berlatih selama beberapa tahun sebelum datang. Keluar. Orang lain mungkin takut pada ayahmu, Raja Iblis Malam, tapi aku tidak. Hanya karena kamu memiliki ayah yang baik, kamu ingin belajar dari orang lain dan merebut cinta seorang pria, apakah kamu punya rasa malu? Darkspeeder Demon Katerin mencibir dan memandang Monica dengan arogan. Pesona. Anda tidak cocok untuk berbicara dengan saya tentang pesona. Anda harus kembali dan menurunkan berat badan. Jika berat badan Anda turun beberapa kilogram, mungkin beberapa pria akan menginginkan Anda. Masalahmu adalah kamu gemuk. Apakah kamu tidak mengerti? Monica mencibir. Gemuk. Apa yang Anda tahu? Ini yang disebut montok dan dewasa, paham. Anda benar-benar berani mengatakan bahwa saya gemuk. Setan laba-laba hitam Katerin sangat marah hingga dia hampir mati. Wajah cantiknya memerah, dan dia ingin memakan Monica hidup-hidup. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah mendengar setan manapun yang mengatakan bahwa dia gemuk. Siapa yang tidak tahu kalau dia punya sosok paling sempurna dan paling jahat. Reputasinya juga bergema di seluruh benua abis. Hampir tidak ada iblis yang tidak mengetahui tentang dia. Sejujurnya, dia tidak tahan dengan wanita ini. Dia terlalu menyebalkan. Jangan bicara dengan gadis kecil ini. Apapun yang dia katakan itu seperti kentut. Dia tidak mendengarkan sama sekali. Dia mungkin dimanjakan oleh raja iblis malam dan menderita sindrom putri. Dia pikir semua iblis di dunia memilikinya. Untuk menyerah padanya. Setan tulang putih Jennifer mencibir dan memandang Monica dengan jijik. Sindrom putri. Saya seorang putri, jadi bagaimana jika saya menderita sindrom putri? Lihatlah wajahmu yang pucat, kamu mungkin makan sangat sedikit untuk menurunkan berat badan. Biarku beritahu, kamu berbeda dari Katerin. Kamu benar-benar jelek. Tidak peduli seberapa banyak Anda menurunkan berat badan, itu tidak ada gunanya. Ini adalah bawaan. Anda harus menjalani operasi plastik. Itulah cara terbaik untuk menyelesaikannya. Kekurangan bawaan harus diperbaiki nanti. Monica mencibir. Anda. Jennifer iblis tulang putih sangat marah. Jarinya menunjuk ke arah Monica dan sedikit gemetar. Dia tahu suasana hati Katerin saat ini. Dia tidak sabar untuk memotong gadis ini menjadi beberapa bagian. Dia adalah iblis tulang putih. Dia dilahirkan seperti ini. Kurus seperti sekantong tulang. Ini adalah penampilan yang sangat normal. Namun dari mulut wanita bajingan ini, ia justru berani mengatakan bahwa dirinya menjadi seperti ini untuk menurunkan berat badan. Terlebih lagi, mulut wanita ini sangat beracun. Ia bahkan berani terang-terangan mengatakan bahwa dirinya jelek dan kekurangan bawaannya harus diperbaiki di kemudian hari. Wanita seperti apa yang tahan menerima penilaian seperti itu? Dia ingin mencabik-cabik gadis kecil ini. Ini. Siaping mengedipkan matanya. Ia tidak menyangka Monica adalah wanita yang berlidah tajam. Lidah beracunnya tidak kalah dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak tahu apakah dia menyembunyikan bakat seperti itu sebelumnya. Begitu meledak, itu hanyalah pertarungan kata-kata. Sangat mudah untuk menghadapi iblis perempuan ini. Iblis neraka-neraka di sekitarnya juga tercengang, dan hawa dingin melonjak di lubuk hati mereka. Saling balas antara kata-kata para wanita ini, dan kilatan pedang serta bayangan pedang tidak kalah sedikit pun dengan pertarungan hidup dan mati. Itu sangat fatal, dan menyerang hati iblis neraka-neraka. Gadis kecil berlidah tajam. Kamu benar-benar menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Kalau begitu, tidak perlu bersikap sopan padamu. Mari kita selesaikan masalah ini sesuai dengan aturan paling normal di abis kita. Kata iblis rubah berwajah putih sambil tersenyum. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang samar. Apa yang disebut sebagai aturan paling normal di abis sebenarnya adalah membunuh. Yang kuat dihormati. Siapapun yang lebih kuat bisa mendapatkan segalanya. Inilah cara abis menyelesaikan segalanya. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, maka tidak ada cara untuk mendapatkan apapun. Ini adalah aturannya. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah pencuri. Ini juga merupakan peraturan yang sangat kejam. He he, siapa yang takut siapa? Apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku, Mundiman Monica, dengan kekuatanmu sendiri? Monica mencibir. Dia tidak takut sama sekali. Dia adalah putri dari Raja Iblis Malam. Dia dilahirkan dengan garis keturunan bangsawan dan kekuatan bertarung yang luar biasa. Bagaimana iblis neraka biasa bisa dibandingkan dengannya? Selain Raja Abis, dia tidak takut pada siapapun. Gemuruh gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, banyak iblis perempuan yang hadir saling memandang. Domen dunia yang sangat besar menyebar dari tubuh mereka dan bertabrakan. Seolah-olah banyak dunia sedang bertabrakan. Ini jelas belum dimulai, tapi kekosongan di segala arah telah diguncang oleh kekuatan mengerikan dari domen dunia, menyebabkan retakan besar muncul di kehampaan. 2749 Swash 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 Merasakan aura menakutkan, ekspresi iblis jurang di sekitarnya berubah drastis. Mereka tahu bahwa wanita-wanita ini serius. Niat membunuh di kedalaman kehampaan sepenuhnya membuktikan tekad mereka. Di dalam jurang, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan. Iblis yang tidak cukup kuat akan terbunuh seketika dan menjadi iblis tingkat rendah. Samansa dan iblis jahat primordial lainnya dapat membuat nama mereka terkenal di antara iblis jurang yang tak terhitung jumlahnya dan menanamkan rasa takut pada iblis jurang yang tak terhitung jumlahnya. Itu karena mereka membunuh jalan keluarnya dan bukan karena iblis lain menyerah pada mereka. Dalam sekejap, iblis jurang di dekatnya mundur. Mereka tidak berani tinggal di tempat semula agar tidak terpengaruh oleh gempa susulan dari pertempuran antara iblis primordial Viendis ini. Dalam pertarungan antar iblis setingkat ini, bahkan iblis-iblis primordial dengan level yang sama pun akan waspada, apalagi iblis-iblis primordial. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin terluka parah. Mereka tidak mau terlibat dalam pertempuran seperti itu. Ya Tuhan, mereka benar-benar akan berebut seorang pria. Setan-setan jurang di sekitarnya tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka memandang siaping dengan ekspresi rumit. Hati mereka dipenuhi rasa iri, iri hati, dan kebencian. Orang ini hanyalah seorang feme fatale. Apakah menjadi tampan memang membawa banyak manfaat? Dia benar-benar membuat begitu banyak iblis wanita menjadi gila dan memperebutkannya. Ledakan. Pada saat ini, aura menakutkan turun dari kedalaman kehampaan. Dalam sekejap, domen dunia Monica dan iblis wanita lainnya ditekan dan hancur total. Segera, seorang lelaki tua berjas dengan tongkat di tangannya dan sepasang tanduk kambing di kepalanya keluar dari kehampaan. Tubuhnya memancarkan aura jurang yang menakutkan. Dalam sekejap, Monica dan iblis primordial Viendis lainnya ditekan hingga mereka tidak bisa bergerak. Semua domen dunia mereka dihancurkan dan ki iblis jurang hancur total. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Setan jurang lainnya juga terkejut. Meskipun kemunculan lelaki tua berjas itu tidak ditujukan pada mereka, guncangan kekuatannya saja sudah cukup untuk dengan mudah menekan mereka. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah sedang membawa dunia di punggung mereka. Itu sangat berat sehingga mereka tidak bisa bernafas dan seluruh kekuatan mereka ditekan. Ini. Siaping juga merasakan tekanan yang mengerikan. Sejujurnya, dia bisa merasakan lelaki tua berjas itu sangat menakutkan. Dia tidak lebih lemah dari para leluhur ras manusia yang pernah dia temui sebelumnya. Aura kekacauan, kekunoan, dan jurang terpancar darinya. Seolah-olah ia telah hidup selama bertahun-tahun dan mengalami musim yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah itu adalah sejarah yang hidup. Penatua yang hebat. Melihat penampilan lelaki tua berjas itu, bahkan Monica yang nakal dan iblis jahat perempuan lainnya tidak bisa menahan emosi mereka. Mereka segera menarik semua kekuatan mereka dan membungku hormat. Ini karena lelaki tua ini adalah tetua agung istana iblis yang terkenal, Time Demon Molun. Faktanya, sebelum raja iblis muncul, Penatua Agung Molun adalah salah satu raja terkuat di dunia abis. Kekuatannya jauh melampaui raja iblis malam dan raja iblis lainnya, dan bisa dikatakan sebagai salah satu eksistensi paling kuno di dunia abis. Ia juga hidup dari era abadi hingga saat ini, menelusuri sejarah dunia abis. Bahkan sekarang, kekuatannya berada di urutan kedua setelah raja iblis. Demons abis yang hadir pada dasarnya adalah juniornya. Sejak kemunculannya, saat bertarung di utara dan selatan, iblis abis yang hadir mungkin belum lahir. Oleh karena itu, baik dari segi sejarah atau kekuatan, tidak ada iblis yang berani bertindak gegabuh di depan Kaisar Penatua Agung ini. Ini adalah area terlarang di abis, kamu tidak boleh bertindak gegabuh. Ini adalah pelanggaran pertamamu, jadi aku akan melepaskanmu kali ini. Jika ada waktu berikutnya, maka aku akan memenjarakanmu di penjara abis selama 10.000 tahun sebagai hukuman. Penatua Agung Molun berkata dengan ringan. Penjara neraka. Mendengar ini, Monika dan iblis jahat lainnya menggigil. Ini adalah salah satu tempat paling menakutkan di dunia abis. Begitu seseorang masuk, pada dasarnya tidak ada cara untuk melarikan diri. Terlebih lagi, di dalamnya benar-benar gelap, tanpa cahaya apapun. Waktu dan ruang akan terdistorsi, dan persepsi waktu akan menjadi sangat lama. Jika seseorang tinggal di dalam terlalu lama, mereka hampir menjadi gila. Penjara yang sunyi, tidak bergerak, dan sepertinya tak ada habisnya, bahkan Raja Abis tidak akan bisa bertahan lama. Yang lebih mengerikan lagi adalah penjara abis juga akan melahirkan makhluk bernama Sol de Forer. Makhluk ini diam, tidak berwarna, dan tidak berbentuk. Ia menghususkan diri dalam melahap emosi dan ingatan optimis dari jiwa iblis jahat, hanya menyisakan kenangan dan emosi negatif, mematikan, gila, dan sedih. Tinggal di tempat itu seperti menjadi orang gila. Setiap saat, seseorang akan merasakan kesedihan dan kegilaan yang tiada taraf, atau jatuh ke dalam keadaan membunuh, tidak mampu melepaskan diri. Semua iblis jahat yang keluar dari penjara abis sedikit banyak akan menderita penyakit mental. Butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih dari trauma psikologis tersebut. Beberapa iblis jahat bahkan tidak dapat pulih, dan pada akhirnya akan menjadi kelemahan jiwa mereka, seperti bayangan psikologis. Oleh karena itu, banyak iblis jahat yang takut dengan tempat ini, dan lebih memilih mati daripada pergi ke sana. Dimengerti, Tetua Agung. Memikirkan hal ini, Monica dan iblis jahat lainnya segera mengangguk. Mereka menyatakan bahwa mereka pasti tidak akan bertarung di tempat ini, dan pasti tidak akan melanggar peraturan di sini. Mem, itu yang terbaik. Setan waktu Molun mengangguk. Dia melirik siaping sedikit, lalu berbalik dan memasuki kehampaan. Dalam sekejap, sosoknya menghilang di depan iblis jahat itu. Dan kekuatan mengerikan yang menyelimuti seluruh alun-alun juga menghilang pada saat ini. Pada saat ini, semua iblis jahat tidak bisa menahan nafas lega, seolah-olah malapetaka telah hilang. Faktanya, jika Tetua Agung ini menginginkannya, dia mungkin bisa dengan mudah melenyapkan semua iblis jahat yang ada dan menghilang dari dunia jurang neraka dalam sekejap. Pena Tua Agung ini tidak sederhana. Siaping menyipitkan matanya, dia bisa merasakan teror time di Men Molun. Tampaknya ada hukum waktu yang kejam yang mengalir di tubuhnya, seolah-olah dia telah membalikkan hukum waktu. Bahkan waktu pun tak mampu mengikat sosoknya. Meskipun dia muncul dalam kehampaan di permukaan, nyatanya, tubuh aslinya berada di sungai waktu, dan dia bisa melompat ke dimensi waktu sesuka hati. Kemampuan ini menjadikan Time Demon Molun salah satu raja abis terkuat, hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa. Tapi memikirkan hal ini, hatinya menjadi lebih berat. Bahkan Time Demon Molun yang kejam masih bukanlah ahli nomor satu di dunia abis. Pakar nomor satu adalah Raja Iblis Misterius yang tidak diketahui asal-usulnya. Raja Iblis ini bahkan bisa menekan Iblis waktu Molun dan membuatnya tunduk dengan sepenuh hati. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Raja Iblis ini. Dia jelas merupakan eksistensi yang membuat orang gemetar ketakutan. Mungkin kekuatan Raja Iblis ini tidak kalah dengan Tetua Agung Klan Naga, Master Kuil Dewa Naga Samuel yang hidup dari era alam semesta terakhir hingga saat ini. 2750 Huh, Monica, anggap dirimu beruntung kali ini. Dengan Tetua Agung di sini, jika itu di tempat lain, aku khawatir kamu akan tamat. Samansa dan Iblis wanita lainnya menghela nafas lega setelah melihat Tetua Agung Molun pergi. Lalu dia mencibir dan menatap Monica dengan rasa permusuhan yang tiada henti. Lelucon yang luar biasa, tanpa Tetua Agung di sini, kamu pasti sudah mati. Apa hakmu untuk berbicara denganku di sini? Monica tidak mau kalah. Namun, Samansa dan Iblis wanita lainnya mengabaikan Monica dan memusatkan perhatian mereka pada siaping. Austin, kamu milikku. Tidak ada Iblis yang bisa membawamu pergi dariku. Kamu tidak bisa lari kali ini. Aku akan menemukanmu dimanapun kamu bersembunyi di jurang maut. Tuan Austin, kamu akan menjadi milikku. Kamu akan selalu menjadi milikku. Aliran perasaan ilahi ditransmisikan ke lautan kesadaran siaping. Semuanya ditularkan oleh Iblis perempuan ini. Keinginan mereka terhadap siaping sangat kuat dan mendominasi. Hal ini membuat siaping merasa sangat aneh di hatinya. Seolah-olah dia adalah Femme Fatale yang sebenarnya, menyebabkan banyak Iblis wanita saling bertarung, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Mungkin inilah perasaan para wanita cantik Femme Fatale di zaman dahulu, seperti Sudaji, Yang Gaifei, Daqiao, Xiaoqiao, dan Diaocan yang diperebutkan oleh para pria ambisius itu. Wus! Setelah mengatakan itu, Iblis jahat perempuan meninggalkan tempat itu. Jelas sekali, kata-kata tetua agung itu sangat serius. Tidak banyak Iblis jahat yang berani menentang perkataan tetua agung. Huff! Aku tidak menyangka kamu memiliki sejarah cinta yang kaya. Kamu punya banyak mantan pacar yang menakutkan. Monica mengertakan gigi dan menatap siaping. Sejujurnya, jika dia tahu bajingan ini punya begitu banyak mantan pacar dan perasaan rumit seperti itu, dia tidak akan mempertahankannya. Yah, bukan salahku kalau aku tampan. Siaping berkata dengan polos. Ketika Iblis jurang di samping mendengar ini, mau tak mau mereka ingin menghajar anak ini. Kata-katanya benar-benar menanyakan hal itu. Mereka semua iri, cemburu, dan penuh kebencian. Mengapa bocah ini mampu menarik perhatian begitu banyak Iblis wanita yang luar biasa? Ini terlalu tidak adil. Apakah masih ada alasan untuk ini? Tak jauh dari situ, Genteton Iblis Singa berlengan sembilan dan bawahannya juga menyaksikan pemandangan ini. Pandangan dunia mereka telah disegarkan sepenuhnya. Benar-benar tidak terbayangkan. Sial, apa yang dilakukan anak ini? Apa hebatnya sampai begitu banyak Iblis wanita kuat seperti dia? Lelucon macam apa ini? Beberapa setan kuno tercengang. Jika dia adalah seorang sugar daddy dari seorang wanita kaya, maka dia akan menjadi seorang gigolo. Tapi jika dia adalah sugar daddy dari sekelompok wanita kaya, maka dia akan menjadi raja ya. Dia bisa menjadi legenda. Dan yang paling menyebalkan adalah wanita kaya ini sangat cantik, berkuasa, dan kaya, dengan banyak pelamar. Dan yang paling menyebalkan adalah wanita kaya ini sangat cantik, berkuasa, dan kaya, dengan banyak pelamar. He he, bocah ini memang punya beberapa cara untuk membuat wanita bahagia. Keterampilan menyanjungnya mungkin sudah mencapai kesempurnaan. Genteton Iblis Singa Berlengan Sembilan sangat cemburu hingga ususnya berubah menjadi hijau. Faktanya, di antara mereka, Darkspeeder Demon Catherine adalah Iblis wanita yang sudah lama dikaguminya. Ia juga mengejarnya sebelumnya, memberinya banyak hadiah dan menghabiskan banyak tenaga. Tapi dia bahkan tidak memandangnya. Sebaliknya, dia memukulinya. Jika itu adalah Iblis perempuan yang lemah, dia mungkin bisa memaksakan diri padanya dan merebutnya. Masalahnya adalah dia lebih kuat darinya. Bagaimana dia bisa merebutnya? Tapi wanita seperti ini sebenarnya menyukai gigolo yang tidak tahu malu, hina, dan lemah ini. Dia bahkan tidak perlu melakukan upaya apapun untuk mendapatkan bantuan Darkspeeder Demon Catherine. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan konyol seperti itu? Bahkan tanpa masalah dengan putranya, dia masih akan membunuh bajingan ini. Tidak ada Iblis di jurang maut yang dapat membayangkan kemarahannya saat ini. Jika kemarahan dapat mempengaruhi kenyataan, area ini mungkin akan terbakar abis. Bos, Flower Demon Austin ini benar-benar terlalu jahat. Aku benar-benar tidak tahan dengannya. Melihatnya saja sudah membuatku ingin menghajarnya. Aku benar-benar tidak tahan dengannya sedetikpun. Kata Iblis sambil mengertakkan gigi. Jangan khawatir. Begitu kita memasuki jurang terlarang, dia pasti sudah mati. Saat itu, tidak ada Iblis yang bisa menyelamatkannya. Genteton Iblis Singa Berlengan Sembilan mengepalkan tinjunya. Dia merasakan niat membunuhnya semakin kuat. Jika bukan karena ancaman dari tetua agung, dia tidak akan bisa mengendalikan keinginannya untuk memukul anak itu. Tapi bagaimana jika Iblis Perempuan itu melindungi anak itu? Iya, sepertinya Iblis-Iblis Perempuan itu juga akan memasuki jurang terlarang. Jika anak itu dilindungi oleh mereka, akan sulit bagi kita untuk melakukan apapun padanya. Banyak setan berdiskusi. Mereka merasa situasi saat ini agak rumit. Jika Iblis Bunga dilindungi oleh Iblis Perempuan itu, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, Iblis-Iblis Perempuan itu telah mencapai alam kuno. Dari segi kekuatan, mereka bahkan lebih kuat dari Genteton Iblis Singa Berlengan Sembilan. Jangan khawatir. Begitu kita memasuki jurang terlarang, kita semua Iblis akan dipisahkan dan dipindahkan ke berbagai sudut jurang terlarang. Kecuali kita berkumpul di dalam, kita tidak akan bisa berkumpul bersama dari awal. Selama saat kita segera menemukan anak itu, kita akan bisa menyingkirkannya dengan mudah. Genteton Iblis Singa Berlengan Sembilan dipenuhi dengan niat membunuh. Di tempat lain. Itu adalah tempat berkumpulnya Raja-Raja Jurang. Sepertinya mereka berada di istana yang jauh dari Alun-Alun. Raja-Raja ini juga dapat dengan mudah merasakan situasi di Alun-Alun. Faktanya, ketika Grand Elder Time Devil Molun mulai bergerak, mereka sudah mengetahuinya. Haha, Raja Iblis Malam, aku tidak menyangka menantumu begitu menawan. Dia jelas tidak sekuat itu, tapi dia sangat populer di kalangan wanita. Orang yang berbicara adalah Raja Jurang. Dia langsung menertawakan Raja Iblis Malam. Dia bukan menantuku. Wajah Raja Iblis Malam sangat gelap. Dia merasa karena anak itu, siaping, dia kehilangan muka di depan begitu banyak monster jurang. Dia bukan menantumu, tapi melihat putrimu. Dia mungkin tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Monster jurang tertawa dengan kejam. Huff, jika dia ingin menjadi menantuku, kita harus melihat apakah dia bisa kembali hidup-hidup dari jurang terlarang. Jika dia mati di dalam, maka semuanya akan berakhir. Raja Iblis Malam mencibir. Lalu jika dia kembali hidup-hidup, bukankah kamu harus mengakui posisinya? Raja Iblis Jurang tersenyum. Kita akan membicarakannya saat dia kembali hidup. Raja Iblis Malam tidak berkomentar. Tentu saja, dia juga tidak percaya kalau pria yang hidup dari seorang wanita ini bisa hidup kembali dari jurang terlarang yang penuh dengan bahaya. Bahkan monster jurang seperti dia akan merasa bahwa tempat ini penuh dengan bahaya dan tidak bisa dianggap remeh. Kalau tidak, jika dia mengambil langkah yang salah, dia mungkin mati tanpa mayat utuh dan berubah menjadi abu. Terima kasih telah menonton!